Lawatan Paus Franciscus di Indonesia resmi berakhir. Paus Franciscus bertolak menuju Papua Nugini menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Tiba di terminal VIP Bandara Soekarno-Hatta, Tanggram, Banten, Paus Franciscus disambut oleh Menteri Agama Yakut Kolil. Sejumlah tokoh juga ikut melepas kepulangan pemimpin gereja katolik dunia itu yang resmi mengakhiri kunjungannya di tanah air. Para petugas bandara pun bahkan berkesempatan bersalaman langsung dan mendapat berkat dari Bapak Suci. Paus Franciscus akan melanjutkan perjalanan apostoliknya ke Papua Nugini dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Dalam lawatannya, Paus membawa pesan perdamaian, toleransi dan juga kerukunan antarumat beragama.